Halo, Sahabat Kompas TV, bersama saya Teoreza Hidayat, dan sekarang saya bersama dengan Pak Basari, Ketua RW10, Karya Bakti, Kelurahan Karya Mulia. Nah, Bapak, pada malam kejadian tahun 2016, itu Bapak sedang ada di mana? Terima kasih, Pak. Pada saat itu, jujur ya, saya itu warung yang saya kelola itu, buka pagi, tutupnya, menjelang maghrib. Jadi, pada saat itu, saya berada di rumah, nggak ada di tempat yang saya usaha warungan itu, yang di depan anak-anak pada tidur di situ, Pak. Nah, kalau misalkan pada saat penangkapan terpidana, 31 September 2016, itu mungkin Bapak bisa ceritakan, Bapak sedang ada di mana? Bahkan saat penangkapan pun, saya tidak tahu, ya kemungkinan besar saya ada di rumah. Saya tahunya, saat ada acara warga hajatan, malam hari kan biasa, warga itu ketika ada yang hajatan itu, kumpul, apa namanya, melekan. Nah, di saat melekan itu, ada teman-teman atau yang ikut melekan itu, ngomong ke saya, memang waktu itu saya nggak jadi RW ya, cuma mereka manggil saya masih RW. RW dengar enggak, itu anak-anak di sini ditangkap sama polisi, siapa? Jaya, Eko, kemudian Dirman, kemudian Ahdi, katanya gitu, terus si Sandi, Sakatatal, kenapa? Terlibat geng motor, katanya. Astag Brody, masa iya sih? Mereka-mereka terlibat geng motor, kata saya kan gitu. Saya, ya jujur nggak percaya, bukan setengah nggak percaya, saya nggak percaya. Nah, itu sebatas itu, saya tahu. Waktu malam, pas melekan ada warga hajatan, lek-lekan, kata orang sini mah, gitu. Jadi, saya tahu, pas saat lek-lekan itu, kalau kronologis penangkapan atau dibawanya jam berapa, hari apa, jujur saya nggak tahu. Memang saat itu saya nggak menjabat jadi pengurus RW. Oke. Jadi, saya itu jadi RW itu tahun 2002, kemudian lanjut-lanjut-lanjut sampai tahun 2014. Nah, empat periode itu saya op-a. Saya op, nggak jadi pengurus. Nah, kemudian tahun 2017 saya diajukan lagi menjadi calon pengurus RW periode 2017 sampai 2020, gitu. Jadi, pas penangkapan atau nggak kasus ini terjadi, berarti Bapak posisinya bukan ketua RW? Bukan. Oh, gitu. Saya warga biasa. Tapi sempat tahu ya, Pak, lima warga ini kenal, gitu. Ya, kenal banget. Apalagi gue yang namanya Dirman itu. Saya nggak percaya sekali dengan Ananda Dirman. Karena saya tahu persis, waktu saya dagang, kebetulan warungnya itu kan posisinya musola itu sebelah utara, kemudian si rumah Dirman itu sebelah selatan, nak. Jadi, ketika sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, itu Dirman pasti melintas di depan warung saya. Udah jadi kebiasaan. Ya, udah rutinitas, dia sholat berjamaah di musola. Itu saya nggak percaya sama sekali, bahwa si Dirman itu terlibat hal-hal yang luar biasa, biadab itu saya nggak percaya. Setelah Bapak jadi ketua RW, mungkin boleh diritakan, apakah ada langkah mungkin ketemu dengan keluarga, atau dengan warga di sini? Ya, memang saya karena ada rasa tidak percaya dengan anak-anak, khususnya warga saya, bahkan itu masih ada famili-famili saya yang ditangkap, konon katanya dia anak-anak geng motor, kemudian Merkosa, saudari Vina, gitu kan ya. Saya tetap masih nggak percaya saat itu. Memang sampai sekarang pun saya nggak percaya. Nah, makanya begitu saya 2017 dilantik, kalau seingat saya November ya, November tahun 2017, beberapa hari atau minggu setelah berjalannya menjadi RW, saya datang ke masing-masing orang tua yang terpidana itu. Saya izin ke beliau-beliau. Dengan bahasa saya, mohon maaf, boleh nggak nih, saya mau jenguk anak bapak, saya mau pengen tahu kondisi anak bapak. Mereka-mereka Alhamdulillah mengizinkan. Oh, jadi bertemu dengan? Bertemu. Kemudian saya berangkat bareng dengan orang tua mereka-mereka yang ada di lapas itu. Kemudian saya dengan bahasa yang sangat merendah, saya menanyakan ke anak-anak yang saya kenal itu. Ya, bukan berarti saya nggak percaya ke kalian, kata saya itu. Bahkan mereka tuh bahasanya, ya kalau wabah saya nggak percaya, tadi nggak usah ke sini, Wak. Bukan, bukan wabah saya nggak percaya. Biar wabah saya yakin. Bahkan saya merinding, nangis, nggak percaya. Tetap saya nggak percaya kalau kalian melakukan. Bahasanya mereka tuh bahasanya berasa ketauhid danang. Demi Allah, Wak, demi Rasulullah, saya nggak melakukan. Kalau wabah saya nggak percaya, wabah saya mending pulang, Wak. Itu siapa, Pak, yang bilang seperti itu? Ya, anak-anak yang ada di dalam. Kayak si Saka Tata, kemudian si Dirman, Eko, kemudian Sandi, kemudian si Saba Jaya. Karena mereka tiap hari pasti ketemu di warung, Wak. Kalau siang hari itu. Jadi saya tetap nggak percaya. Mereka pun bahasanya demi Allah, demi Rasulullah. Kalau kita orang yang punya ketauhid dan kuat, yakin, orang Islam yakin bahwa mereka nggak berbuat. Itu, Wak. Saya yakin. Pada saat, mungkin Bapak tahu lah, maksudnya kondisi warga lah pas lagi. Kasus itu lagi booming, maksudnya 2016 atau 2017-an. Ya, sok sekali, Wak, yang pasti. Masa iya sih, mereka-mereka itu berbuat sedolin itu. Nggak ada yang percaya tetap, Wak. Nggak ada yang percaya. Cuma karena mereka sudah ada di kantor polisi, kita mau berbuat apa? Ya, kita bukan ahlinya, kita bukan bidangnya. Akhirnya, orang tuanya bisa menangis dan berharap semoga ada keadilan. Semoga Allah memberikan jalan bahwa ini bukan yang sebenarnya yang dilakukan oleh anak-anak warga RW10 Karya Bakti ini. Dan yang saya nggak percaya lagi, itu si Dirman itu sedikit ada keterbelakangan mental. Ketika diinterogasi, ketika ditanyain, mereka polos, mereka jujur anak itu. Karena kalau bahasa, sekarang mah idiot kan ya. Nah, saya bisa percaya, bisa yakin si Dirman itu idiot. Saya nanya ke uaknya, kemudian ke saudaranya, bahkan saya langsung ke orang tuanya. Memang iya, Pak, RW, anak saya itu ada kekurangan, ada keterbelakangan mental. Terus kata kakaknya, memang iya, Pak, dari kecil anak itu idiot. Seperti itu, Pak. Kasus ini kan jadi ramai lagi, Pak, setelah delapan tahun berjalan, gitu. Terus mungkin film Vina itu jadi pemicunya lah. Ya, harapan Bapak terkait kasus ini, bagaimana? Ya, harapan saya sih mudah-mudahan Allah memberikan jalan yang terbaik. Makanya, insya Allah, rencana kami, atas nama warga, secara spontanitas, ingin mengadakan doa bersama. Di situ judulnya, Saladara berdoa demi keadilan, pegis setiawan, dan terpidana. Saya benar-benar, atas nama pengurus, merasa tergugah, merasa semangat dengan apa yang dicetuskan oleh warga secara spontanitas, bahwasannya memang, keadilan itu harus ada. Dan Allah semua akan pasti memberikan keadilan kepada anak-anak yang memang tidak melakukan, gitu. Apalagi, dengar di semua media itu, semua saksi sudah memberikan kesaksian yang sebenar-benarnya. Bahwa memang, anak-anak yang terpidana itu bukan pelakunya. Insya Allah, mudah-mudahan Allah memberikan jalan, memberikan keadilan yang seadil-adilnya kepada warga saya, saudara saya, anak-anak saya yang menjadi terpidana itu. dan harapan saya pun warga lebih percaya dengan kondisi sekarang dan lebih percaya dengan orang-orang yang benar-benar memberikan keadilan dan mencari keadilan demi bebasnya, pegi dan terpidana, khususnya RW10 Karya Bakti. Itu harapan saya. Oke, baik. Terima kasih Pak Basari dari Ketua RW10 Karya Bakti, Kelurahan Karya Mulia. Oke, Sahabat Kompas TV, itu tadi wawancara dengan Pak Basari. Pak Basari pada tahun 2016 menyampaikan bahwa dia tahu bukan Ketua RW waktu itu, tapi mengerti kondisi lingkungan saat itu. Bersama saya, Teori Zahidat, dan Rengga, pamit undur diri. Saya Nitya Anissa, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Terima kasih telah menonton!